Intro Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Hendro Wijanarko pada selasa 18 Juni 2024 menginformasikan wisata Gunung Bromo dan kawasan di sekitarnya akan ditutup selama 4 hari untuk masyarakat umum dalam rangka menghormati warga Tengger yang merayakan upacara yatnya Kasada. Penutupan dilakukan sejak Jumat 21 Juni 2024 pukul 00 WIB hingga Senin 24 Juni 2024 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Penutupan dilakukan dalam rangka yatnya Kasada serta pemulihan ekosistem dan pembersihan kawasan. Kawasan Gunung Bromo hanya terbuka bagi masyarakat yang akan mengikuti ritual yatnya Kasada pada 21 hingga 22 Juni. Hal itu harus dibuktikan dengan identitas sesuai ketentuan tertulis pada Surat Edaran Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Pasurwan dan Kabupaten Probolinggo. Pada 23 hingga 24 Juni kawasan hanya terbuka untuk masyarakat dan petugas di mana mereka akan melakukan pembersihan kawasan. Hal ini mesti diantisipasi karena berlangsung saat musim liburan di mana biasanya banyak wisatawan dan pendaki gunung berdatangan. Hari Raya Yatnya Kasada atau Pujian Kasada merupakan hari upacara sesembahan berupa pemberian persembahan sesaji kepada Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Batara Brahma atau Dewa Api. Upacara ini dilakukan satu tahun sekali pada bulan ke-12 atau Kasada hari ke-15 menurut penanggalan suku Tenggar. Upacara adat ini digelar di Pura Luhur Poten, tepat di kaki Gunung Bromo, tengah malam hingga dini hari. Masyarakat adat suku Tenggar akan menggelar persembahan atau sesajian untuk Tuhan dengan cara melemparkan berbagai hasil bumi berupa sayuran, buah hingga ternak ke kawah Gunung Bromo. Masyarakat suku Tenggar percaya dengan melarung hasil sesajian yang terdiri dari hasil tani dan ternak dapat menjaga keharmonisan dengan alam, Tuhan, dan para leluhur. Ini akan membawa berkah untuk alam semesta beserta isinya. Terima kasih telah menonton!